Diruat, seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang lagi repot, sulit, semoga segera dimudahkan. Yang lagi gegeran, padu, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang aminnya terlalu semangat kebentern, hutangnya tambah hakeh. Semoga keluarganya ditentramkan, imannya dikuatkan, ibadahnya diistikomahkan. Putra putrinya disolih-solihahkan, semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhirat. Al-Fatiha Pertama, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik santri yang tadi disyukuri khatam Al-Quran, khatam kitab Aqidatul Awam, khatam kitab, jurumiah, dan tasrif. Mudah-mudahan semuanya masalah, manfaah, dan barokah. Bagi Bapak dan Ibu Wali Santri, jangan pernah punya anggapan kalau putra putrinya sudah khatam. Tapi, beranggapanlah bahwa putra putri panjenengan baru khatam. Sudah khatam dengan baru khatam. Itu sama apa beda? Kurang semangat. Sama apa beda? Beda. Sampun khatam kali nembe khatam, nikusami, apa beda? Jelas beda. Kalau sampun, sudah, itu merasa cukup. Tidak butuh tambahan lagi. Karena sampun, sudah, tidak butuh tambahan. Tapi kalau baru, nembe, itu masih pengen tambah, pengen tambah, dan pengen terus tambah. Kalau panjenengan punya anggapan, anak saya sudah khatam ngajinya, berarti merasa cukup. Tidak perlu tambah. Tapi kalau anak saya baru khatam Al-Quran bin Nawar, baru khatam Quran dengan melihat dan membaca, masih perlu tambah. Harus bisa khatam Quran bil khifdi dengan hafalan. Kemudian, bagi yang khatam Quran dengan hafalan, anak saya baru khatam Quran 30 juz dengan hafalan. Masih perlu tambah bil fahmi dengan pemahaman. Bagi yang khatam Quran dengan hafalan dan pemahaman, anak saya baru khatam Quran dengan membaca, memahami, menghafal. Masih perlu tambah bil amali dengan mengamalkannya. Faham nggak ngomong-ngomong itu? Eh, saya merasa semangat. Pokoknya ngaji saya itu tergantung sampeyan. Kalau sampeyan semangat, diajak ngaji enak, bisa dikondisikan, saya ngajinya lama. Tapi kalau sampeyan nggak semangat, nggak bisa dikondisikan, nggak tertip, rame dewe, mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama. Deal? Deal? Ya, guys, tidak ada. Jangan salahkan saya kalau ngajinya cuma sebentar. Karena sampeyan, nggak nyambung, diajak ngaji, nggak bisa tertip. Tapi kalau tertip, semangat, enak diajak ngaji, insyaAllah, lama. Allah maksudnya Allah maksudnya. Kodokarung ini, sampeyan pilih henti. Nggak ada duit, sampun 5 juta. Karung nggak ada duit, 6B 5 miliar. Pilih mana? 6B 5 miliar. Yang sampun 5 juta, ini ku berarti wes cukup, wes kokyan. Duit ku wes 5 yuta, wes kokyan. Turah-turah. Tapi, nek, duit ku lagi 5 miliar. Baru 5 miliar. Ini ada harapan tambah, 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 dan terus tambah. Faham, bukan? Faham. Aku jadi anggota dewan, sudah 2 periode. Berarti wes cukup. Tapi kalau baru 2 periode, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kampanye lagi, kampanye lagi, kampanye lagi. Kampanye lagi, kampanye lagi. Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Berat dan ringannya, merawat, mendidih anak, itu tergantung anggapan dan keyakinan sampean. Bapak-Ibu, sampean punya anak, sampun kali. Ambe sampean punya anak, nembih, sampun kali. Anak kulo sampun kali. Mereka suara pengen tambah? Sampun megel nih utek. Sampun ngentek ke biaya. Sampun ngentek ke duit. Berat. Sampun punya anak 2 itu, berat. Karena sampean nganggap, sudah 2. Sampun kali. Enteng, nambah 2 losin lagi, sanggup. Longe, ini sudah saya praktekkan. Kulo rameng ngomong tok. Kulo praktek nih. Anak-anak sendiri kulo mulai awal tesih. Sampun sampai saat ini, nembe, 2000 sekian. Enteng, kulo ngbotenate rumong sokabotan. Antara anak seket, karo anak rongewu lebih. Rasanya sama. Karena saya gak pernah menganggap, sudah. Tapi saya anggap baru. Butenate kulo anggap sampun, tapi kulo nganggep 6. Anak kulo seket, kalih rongewu lebih. Padahal rasanya. Nyatanya pemasukannya, ya tambah oke. Fakta nih ibu. Sejujurnya, saya malu. Diaturi, mau indah hasanah, tausiyah, di acara khutmil quran. Karena harusnya, yang kasih ceramah di acara khutmil quran, itu pengamal al-quran. Harusnya, pengamal al-quran. Bukan hanya penghafal. Apalagi sekedar pembaca. Ya namanya mau idah hasanah, sekaligus harus bisa menjadi puswatun hasanah. Maka yang paling pas dan layak memberikan mau idah dan ceramah, harusnya pengamal al-quran. Ya setidaknya, kita kepingin lah. Kepingin, maksudnya ya yang duduk di bawah, doprok-doprok juga kepingin. Di sugui wedang. Kenapa nih yang duur, gak sugui wedang, yang nengkono ke orang, gak sugui. Tutup nih, kalau tak meneng se. Bukan kesannya ditutup nih ya. Ayo tutup nih. Bukan usah ngaji, bukan apa-apa yang ngebewe jangka. Saya kalau transit, minta steril. Jadi kenapa? Saya malu sebenarnya sama jamaah. Mungkin aku makan-makan, ditonton wongokeh. Si jirakolu nomor lorokulah, bukan penak hati kulak oleh jamaah. Makanya takutnya nutup. Ini malah dipamer-pameri kayak gini. Apa sih bedanya yang duduk di panggung sama yang doprok di bawah begitu? Udah lah, Sampun kan itu ya. Lihat badai sampe yang tutup nih, tutup nih bukan apa-apa. Kulau tak mandekirin, makanya sampai tutup, aku terus ngaji nih. Aku lorak tegel juga jamaah, yang doprok-doprok. Gendongsong-dongsong. Wih, bokongnya dekok ke nek watu. Orang kok apa-apa. Yang ini duerin. Dimulyak-mulyak ke. Gek nyumbang piro, tobi. Yang kedua, mesti jamaahnya gak fokus mendengarkan saya. Mesti ngingeti gak teke panitia yang ingin tak intik wang. Mestinya kan ya tadi udah dipersiapkan, kalau memang mau diaturi. Yang ini di Pameri Berkatang ini, ini di Pulau Rapas kok. Diatur ke engkau, ini harapnya gondur. Rumah sama musik, doprok-doprok kayak orang pengen. Saya dimana-mana kalau ceramah itu, aksi belarat. Pengelarat saya. Ya iya, dimana-mana saya begitu kok. Kenapa saya pakai kursi? Maaf. Biar yang belakang kelihatan. Yang kedua, kalau saya berdiri terus mohon maaf. Capek, gak kuat kadang-kadang. Soalnya, aku ngajiur ramek nogenetok. Kok bengi saya kanggo? Benjen kita saya kanggo. Badan. Dilanjut berten ini. Setidaknya anak-anak kita itu jadi, Qari'ul Qur'an. Pembaca-pembaca Al-Quran. Kita itu, umumnya, banyak yang belum bisa membaca Al-Qur. Padahal Al-Quran itu undang-undang kita. Perdoman hidup kita. Nah, kalau membaca saja gak bisa, bagaimana memahami, bagaimana mengamalkan. Umumnya, masyarakat kita itu baru bisa membunyikan Al-Quran. nembe sakit muneke, dereng sakit moco. Beda ini apa? Nah, kalau membunyikan itu, memindah dari tulisan ke ucapan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan, disertai pemahaman. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita itu bisanya baru memindah dari tulisan ke ucapan saja. Tanpa pemahaman. Makanya harapan kita dilanjutkan dengan pemahaman. Sehingga pas banget, kalau TPQ Al-Huda ini dilanjutkan ke tingkat dan jenjang berikutnya, namanya, Madrasah Diniyah. untuk memahami Al-Quran. Bisa dilanjut? Apa sudah ya? Perjanjiannya tertep, khidmah. Kalau tidak tertep, umat sendiri, saya mohon maaf, ngajinya saya tidak bisa lama. Al-Quran itu memang bacaan. Sesungguhnya ini adalah bacaan. La-Quranun yakti bacaan. Bukan hanya dipindah dari tulisan ke ucapan, tapi disertai pemahaman. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Bapak-Ibu, pembaca Al-Quran itu istimewa. Dan bukan hanya di kalangan manusia, ada pembaca Al-Quran di kalangan malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Selama ini jenangan ngerti ini, malaikat Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Kok bengi tahun baru? Ngerti ini sampeyan rakmatan? Malaikat Israfil tugasnya meniup sang kakala. Tukang nyebul trompet. Kapan trompetnya disebul tanda kiamat? Nah, saya pernah ditanya benar sama orang. Terusnya malaikat Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Terusnya trompetnya pun disebul itu kiamat. Tidak. Itu takut sekali. Nggak, asal ini disebul, nggak apa direng? Ya direng. Aku disupur aja kiamat. Nggak, kita takut sekali. Itu kok terus? Ngerti ini malaikat Israfil itu tugasnya nyebul. Rang nganggur. Ya orang kok nyebul. Nah, terus nyebul. Ngeresii trompet. Ini makanya yang orang diresiin, nganti tayangan, sobhi. Kayakannya instruksi. Israfil, kiamat, tiuk trompetnya. Siap. Ini nguniseprapat. Berarti kiamatnya orang yang seprapat. Jadi, dia diresiin. Nah, terus tak ceritani. nah jalan kurang disebel, neng saat ini trompetnya wis dimot nggih, wis dimot nunggu mawan, moga-moga Israfil bawaan wato nama-moga yang wato wos pokok kebumin ngulon rata, iangat, lengketan tekan Jawa Timur aman dan malaikat Israfil itu spesialis pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat suaranya kuat, mula dikait tugas nyebul trompet ngomong grup brambin, bagian nyebul trompet kan kudusin suaranya kuat, nafasnya kuat bahkan di syurga juga ada pembaca Al-Quran tingkat syurga, para jamaah manti teni manti teni menowo 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 sidro menowo sidro kan ngurung-ngurung mesdi besok di syurga itu ada pembaca Al-Quran tingkat syurga, siapa? Nabi Dawud AS dan Nabi Dawud itu besok di Quran, yang dibaca bukan kitab Zabur, walaupun Nabi Dawud dikasih mu'jizat, kitab suci, Zabur tapi di syurga, yang dibaca adalah Al-Qur karena kitab-kitab suci Nabi-Nabi yang lain, sudah disempurnakan oleh Al-Qur Allah SWT Allah SWT wah Nabi Dawud itu kalau sudah membaca Al-Quran merdu, indah, syahdu apa yang ada di sekelilingnya, meleleh sujudnya malaikat pun terusik oleh bacaan Al-Qurannya Nabi Dawud AS karena memang suaranya Nabi Dawud itu kan mu'jizat makanya kori-kori ah, vokal-vokal solawat itu kalau kepingin suaranya merdu, indah, bagus, tawasulnya ke Nabi Dawud sampai ada doa Allahumma ahsin shawti ya Allah, baguskan suaraku merdukan suaraku indahkan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, merdu, dan indah suara Nabi Dawud AS itu dibaca bagi orang-orang yang sudah punya modal suara bagus maka makin merdu, makin indah suaranya tapi suaranya jebrak kayak suaramu aku ini jangan mau cedungu ini apa gak jemret suaramu orang tua modal itu suaranya makin syahdu, makin merdu, makin indah dan suara Nabi Dawud kalau lagi dikeraskan wah, kekuatan buantre suaranya Nabi Dawud itu dahsyat kalau Nabi Dawud itu kebumen mereka mau cek Allah, buakbar, sakit dipirang kayak jenis Jakarta ini suaranya Nabi Dawud itu mau cek Allah jadi umpamnya Nabi Dawud itu ngandapai wad ngantin iku, gak nginggil kayak ada mana, metit yang duur Nabi Dawud kalau kepingin, wik, terimu meng dehem hrr, plok, jatuh mana kayak cek Allah ya moga-moga ibu-ibu raisong ini dan ibu-ibu iso ya gawat oke pas ngesu, karo bojone, simpangan ngoreh dehem hrr, plok, mana kayak cek Allah ya Allah ibu pembaca Al-Quran itu berajatnya mulia sampai Nabi menyatakan innalillahi ta'ala ahlan fil'ar Allah punya keluarga di bumi siapa yang ingin berjumpa dengan keluarga Allah hendaklah memuliakannya siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dicintai, dalam keadaan dirilai maka hendaklah memuliakkan keluarganya Allah para sahabat tertanya halillahi ahlun ya Rasulullah apakah Allah punya keluarga? nga'im lillahi ahlun fil'ar ya Allah punya keluarga keluarga bukan dalam pertalian darah tapi keluarga dalam artian diperhatikan, dicintai, dan disayangi manhum siapa mereka? ahlullah humur ladhina yaqra'una al-Quran khutub wa wa'asyia adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran orang yang rajin membaca Al-Quran dianggap sebagai keluarga negusdi bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah wallahi man akromahum akromahullah demi Allah siapa yang memuliakan mereka para keluarga Allah para pembaca Al-Quran maka dia akan dimuliakan oleh Allah wa man ahanahum ahanahullah siapa yang meremehkan mereka para pembaca Al-Quran maka dia juga akan diremehkan oleh Allah man aradha ayyata kallamama Allah fal yakra'il Quran sopawangi kepingin iso omong-omongan karo khusri Allah mongko becek moco Al-Quran bapak ibu adik-adik membaca Al-Quran itu sama dengan bercakap-cakap dengan Allah omong-omongan kalian gusti wah gaya banget wong kok bisa omong-omongan karo gusti Allah lu sampai aneh loh bisa omong-omongan karo anggota dewan ngunus gaya kok ah nyongi mengeneng pasar petok karo DPR hmm omong-omong suwe nyongi mengeneng gua ya kok mana petok wakil bupati hmm omong-omongan karo wakil bupati ngunus gaya hmm padahal wakil bupati loh jabatan opak ya kangguni nonton nyoktono akhirat yusra kanggo ngunuswis aman ngunus bangga kok alhamdulillah nyongi memang pedak wakil bupati uangnya ramah nyongi yuk dikai duit apa mana bisa omong-omongan karo gusti oke nah wong yang paling sering omong-omongan gue berarti orang dekat betul eh yang sering omong-omongan itu orang jauh apa orang dekat loh ya gara-gara ngasih tekoi terus sampe orang gak ternyata aku terus tau akapan teko munggah panggungnya mesti wong penting loh loh ini orang penting ya didobrok dobro ngongsong-ngongsong ngunus kaya kok yang paling sering omong-omongan itu orang jauh apa orang dekat yang paling sering omong-omongan sama buwabuk ya orang dekatnya buwabuk asistennya ajudannya berarti orang dekat orang dalam yang paling sering omong-omongan karo Allah ya berarti orang dekat orang dalam mulanya pembaca Al-Quran itu istimewa besok hari kiamat dari kebangkitan gak usah bingung nyari alamat syurga baru bangkit dari alam kubur wis entuk serlok dijemput panitia dibimbing digandeng menuju ke syurga alhamdul alhamdul itu saking hebat dan mulianya Al-Quran maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia ayo semuanya ikut nyawut mulia semuanya nyawut tak dongake telung dinomaneh rejekini lancar rumah tanggani sakinah uribe barokah hatini ayam tendrem duitnya oke gampang boleh utangan kok mau wajahmu wajah kreditan semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia semuanya ikut nyawut mulia semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Al-Quran dari Allah yang maha diturunkan disampaikan kepada Nabi Muhammad Nabi yang paling perantaranya Malaikat Jibril maka Malaikat Jibril menjadi Malaikat yang paling turunnya di bulan suci Ramadan sehingga diantara 12 bulan bulan Ramadan adalah bulan yang paling diturunkannya pada satu malam yang disebut Laylatul Qadar maka Laylatul Qadar menjadi malam yang paling maka tempat manapun yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran untuk mengajar Al-Quran untuk mengaji Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling siapapun yang mau mengajar Al-Quran dia akan menjadi orang yang orang tua yang mengarahkan anaknya untuk ngaji dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang tua yang ini sahriyai orang nunggak ini kita kaya ada yang saya nunggak dalam bulan dalam bulan dalam bulan dalam bayar itu enggak apa-apa? wangnya teko? aku ngerti wangnya 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 ini aku saking hebatnya Al-Quran saking ngulia ini Al-Quran ini aku kebangetan ngertes kebangetan terlalu lah coba sekarang kita buktikan satu saja enggak usah banyak-banyak Al-Quran yang begitu tebal semua kanjelis semua oke 114 surat 30 juz bisa dihafal seluruhnya di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun bayangkan orang-orang Bapak Ibu nontonnya ini kitab apa buku yang ukuran tebalnya kayak Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Quran maka dimana-mana banyak diadakan musabokah hifdil Quran lomba hafalan kitab suci Al-Quran kita enggak pernah mendengar ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara kita yang beragama lain rasa-rasanya enggak pernah ada lomba hafalan kitab Injil enggak ada kok lomba hafalan kitab Weda lomba hafalan kitab Tripitaka enggak ada pinternya pemeluk agama lain suruh ngafalin kitab suci mereka tanpa kelewatan satu huruf pun enggak ada yang bisa tapi Al-Quran yang begitu tebal bisa dihafal seluruhnya enggak ada yang kelewatan satu huruf pun satu titik satu koma satu harokat enggak ada yang kelewatan subhanallah nah ini kalau bukan mu'jizat enggak mungkin halo bahkan anak kecil saja bisa hafal seluruhnya ada anak umur 8 tahun 9 tahun 10 tahun 12 tahun itu sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh semuanya enggak ada yang kelewatan satu huruf pun anak kecil apalagi seng kuek-kuek seneng kuek malah woy lu ini kena buatan mu'jizat coba bucah cili bucah cili si umur 10 tahun itu bisa ngapal terung puluh juz ini utuh nah seng kuek-kuek disini saya yakin juga semuanya di luar kepala orang seng merubu belas malah ada maaf saudara kita yang tunanetra dihadiahi Allah enggak bisa melihat indahnya dunia dia enggak bisa melihat tunanetra tapi bisa menghafal Al-Quran 114 surat 30 juz utuh semuanya bener enggak ada yang kelewatan satu huruf pun itu padahal yang enggak bisa melihat sementara yang matanya melorok-melorok gini 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 barang matamu yang begitu indah baca aja jarang lihat tulisannya Quran aja jarang karena matamu itu lebih sering kau gunakan untuk melihat HP betul? baik bapak esok jangan lupa sapa at Samsung itu kelihatannya sehat tapi sesungguhnya sakit itu mereka yang tunanetra bisa melihat tajam buktinya Quran mereka hafal lancar kayak membaca dengan jelas sementara dirimu yang melorok-melorok mekrok malah orang ketok itu sesungguhnya dirimu yang berpenyakit mereka yang sehat dirimu yang sakit penyakitnya aku garuh harami bahasa inggrisnya saya tahu namanya the pie wistak ezel kok nah iyal gak gak kasar ya Allah ini hebatnya Al-Qur insyaallah ini lanjut janjinnya kudu tertib ibu pengen buatan putra putri ini hafal Quran jangan hanya pengen aja orang tua yang punya anak hafal Al-Qur'an dijamin masuk syurga karena anak yang bisa hafal Al-Qur'an itu besok di akhirat akan mempersembahkan mahkota syurga kepada kedua orang tuanya bahkan dia diberi hak syafaat 10 orang yang geluhum min ahlin nar 10 orang keluarganya yang seharusnya masuk neraka bisa dibela diselamatkan oleh si anak yang hafal Al-Qur'an itu misalnya onok wong soka dihisap amal ibadahnya maksyatnya ganjarannya dosanya keputusan wong soka masuk neraka ya kan podokan dok 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 alhamdul uwe seki ditandak malaikat cek diharap dilempar ke neraka anaknya datang membela anaknya datang dengan membawa mahkota syurga malaikatnya langsung lemes kelimpruk kenek sababnya anak sing hafal Al-Qur'an jadi akhirnya wong tuan ini digawang rebus warga karo anaknya Masya Allah pengen 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 mulanya putra putri nih di ngajik ini koran tepeki selesai lanjut madrosa dinia sambil dikit-dikit mulai ngafalkan sehingga kalau bisa anaknya itu di asramakan kalau gak ada saran sakit putra putri ini saya ngaji di asramakan itu supaya bisa menjadi embryo supaya lebih fokus ngajinya kenapa? soalnya ibunya yang menunggu wangnya mari maghrib ibunya tiktokan wangnya aku ngerti cek wangnya nganggung gudung coklat nah manusia ini manusia semua ya yang hadirin soalnya manusia itu kalau diajak menuju Al-Quran diajak menuju kebenaran itu terbagi menjadi tiga kelompok besar ini kaya seh tokoh-tokoh Hai Caper hehehe ini Sunan Jogokali kita ini hehehe masih gusuh ini macam biasa-biasa ini yang gue nganggut juga sama Denny Wong hehehe selamat datang Sunan Jogokali manusia ngomong manusia yang merasa manusia dengerin I love you hai 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 kalau menemukan kuek rasa melok-melok kuek ngine-ngine gila nih mah aku kuek gah enggak ada yukak semangat tapi kapan-kapan tak duit ini kok lu gue hehehe udah sayang dengerin ini bagi-bagi sarung apa orang ini sarungnya cap emang sarung mangga itu sama terkenalnya kaya Uncle Hanza nggak kalau dikonek dikonkin jelok sains Negwih bekendel banget ada tiga kelompok ada dari mereka yang menganiaya diri sendiri diajak menuju Al-Quran diajak menuju kebenaran itu malah menganiaya diri sendiri diantara mereka ada yang tengah-tengah standar diantara mereka ada yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah jadi umumnya manusia termasuk uang soka banser ganti banser ganti diingati 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 kamu gak tau aja sih aku tuh orangnya gak suka kalau dicuai game gitu aja kamu tadi ngomongnya sayang sama aku karena aku nya sekarang udah ada di hadapan kamu jadi uang gue yang diajak yang Al-Quran diajak yang kebenaran terbagi terlubu rumahnya tuh ada yang aning ngoyo awa idewek ada yang tengah-tengah ada yang cepat berbuat kebaikan ibarat orang diajak jalan itu ada yang lambat ada yang standar ada yang sangat cepat lambat standar sangat cepat larang pengen murah yuk pakmu larang murahnya tergantung kualitas apa yang nabi ini mesti api kan nanti gue liat murah api orang bakal nemu apa yang nabi ini larang sopi jenis sopi yuk api-api mesti larang kalau itu api-api ini larang larang lapal Quran ini masalah kaya api larang ibarat orang diajak jalan itu ada tiga kelompok ada tiga jenis ada yang jalannya lambat ada yang jalannya standar ada yang jalannya sangat cepat mulanya ini wong kuno bihan ini aku gak ada tembang jawa aku seneng kok ini ini tembangnya wong kuno bihan dondong apa duku cili ngandong apa melaku timi ini aneh kok ini ini karakternya masyarakat kita dondong apa salah duku ngandong apa mbeca melaku ibu tindak pasar orang pareng rewel orang pareng dere mengko ibu kundur nasto oleh-oleh kacang karuroti adik di apal kabel jadi dalam hidup ini kita menghadapi dua pilihan dondong apa salah suruh milih dondong apa salah umumnya masyarakat kita ini yora milih dondong yora milih salah semua dipilih malah duku cili aneh kok dikongkon milih ngandong apa mbeca pilihan woy laki-laki orang milih ngandong orang milih mbeca malah maku timi dikongkon milih ngandong ngandong itu tenaga kuda berarti cepat atau mbeca tenaganya pamanmu tenaga manusia berarti standart suluh pilih cepat atau standart ngandong apa mbeca lu gak pilih ngandong gak milih mbeca gak milih cepat gak milih standart yang dipilih, malah melakukan demik-demik malah melakukan yang lambat aneh kok, paham apakah ini? ini butuh mikir soal yang tidak dibikin, memang ayu-ayu jadi orang-orang di belan balai ini orang-orang paham, ayu tapi ayu ketara kok ngayu tapi ayu, kok dirimu ya orang dikongkong milih kok malah liane kok dikongkong dipilih dondong apa salah juga cili-cili nandong apa bicara, melakukan demik-demik ini kan aneh kok, harusnya sampai yang pilih satu, ngandong, sangat cepat atau becak, standar ini orang milih ngandong, orang milih becak orang asing cepat, orang asing standar malah melakukan demik ibu tindak pasar, orang paling rewel, orang paling derek lausan derek, ibu tindak pasar ngobok orang yang konderek, lalu melakuknya demik-demik dinteni orang tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok lalu melakukan demik-demik ini dinteni orang tekan-tekan, ditinggal bengok kenapa melakuknya demik-demik karena orientasinya bukan berita Allah orientasinya bukan syurga orientasinya tarjetnya ming terima kacang karo roti orang tarjet uribe hanya Departemen Perbadokan orang pengen ridhani, orang pengen suarga ming terima pengen kacang karo jadi yang dipikirkan ming Departemen Perbadokan paham? paham betul atau ini? halo? paham betul? berarti ramai lo urun, rusah cerewet karena rumahnya rewel kaya nyumbang piro orang ini udah mikir dia mikir yang rasionalnya kayak yang orang tekan mereka pikirannya yang kacang karo roti kacang karo roti urusan panganan, urusan rezeki, urusan dunya tak mikir akhirat ini mbak ya setanggap minimal syukur-syukur itu sangat cepat ini minimal becak syukur-syukur itu sangat ngandong oh cuma yang terima melakukan timi timi ini umumnya masyarakat kita tarjetnya cuma kacang karo roti ini penting kaguk calak-calak ini pengen jadi ini yang didepi bangsa ini orang pinter-pinter yang maaf IGU-nya menengah ke atas harus disukukan visi misinya seperti ini targetnya seperti ini visinya begini, misinya seperti ini kedepan targetnya begini penting tapi ini ngademi orang yang orang-orang yang ini orang penting misiku ini, misiku ini orang kita sudah digawak ke kacang karo roti juga karo sembakon dan dindum-dum ke suara terbanyak kecekel tangan bahasa yang keplok-keplok ya mau nunggui kelakuan ini mau kukuin solawat nariah kalau solawat rupiah mesti lu milih solawat salah ke meneng lene masyarakat yang menengah ke atas oke, harus beberkan itu visi misimu seperti apa target-targetmu seperti apa lene wong unu-gunu kaya membutuhi visi misi masyarakat kecil itu butuh kacang karo roti betul betul masyarakat kecil ini butuh kacang karo roti makanya yang lungguh neng kursi nenggur kaya jemblong ketemu dewe kaya lo yang cili-cili kaya perlu kacang roti kaya mangal kengelan biaya pendidikan susah eh, seorang ratu yang udah mulih taruhan kok ya mereka juga butuh pendidikan yang layak kadang mau memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang bagus itu mahalnya, minta ampun masuk aja uang getung uang mukanya udah puluhan juta mesti ini kepengen anaknya itu masuk ke lembaga pendidikan yang berkualitas ini ngelarang yang kuat sekolah yang kongsi berduet-berduet anaknya DPR anaknya bupati anaknya wakil bupati ini ini mesti sekolah ini yang standar internasional sekolah-sekolah hunggulan lana anaknya nungguh nungguh sekolah yang dongsong-dongsong ngisor bedang ngisor barongan nungguh nungguh mulanya akhirnya yang pinter makin pinter yang oon makin oon perekonomian kerakyatan namanya ekonomi kerakyatan ekonomi yang membela kepentingan rakyat fokusnya untuk kesejahteraan rakyat harusnya sasarannya ya orang-orang yang benar-benar miskin jangan dikuasai oleh mereka yang memegang kekuasaan mereka yang mempunyai peluang besar kalau memang kepengen mengentaskan kemiskinan akhirnya yang terjadi seperti apa yang kaya makin kaya yang kaya makin harusnya kan yang kaya diangkat supaya setengah kaya atau minimal seberapa kaya lah yang kaya turun level dikit biar seimbang ini mau dipiuri-piuri raskin ini berhasil kualitasnya welek ini kongkon mingkem ini kalau becah jilai nangis rewel di dunia permen dibina dong mereka dididik bagaimana supaya ekonominya terangkat harusnya begitu sama pendidikan yang bermutu yang berkualitas itu sasarannya mestinya yang kampung-kampung yang SDM-nya masih rendah biar terangkat malah didiakan kota-kota besar yang pinter makin pinter yang goblok makin goblok yang kaya makin kaya berkata-kata perusahaannya tambah 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 anak anak burung anak burung sampai pitong turunan jadi burung terus-terusan makanya kalian anak-anakku kalian yang di TPG kalian yang belajar Al-Quran kalian adalah generasi Indonesia kalian yang akan bisa memajukan Indonesia ke depan Indonesia itu ada di pundak kalian ada di tangan kalian menggah-menggah aku lagi aku pertentangan ini berkongbelani dirimu hewan larat-nglarat karena aku juga senasib dengan dirimu ya mesti ngerakmu itu mah tak terus kebelak aku ini kok yuk lama lagi sepuluhnya nyong nyongin jauh sepuluh ngeri kak meneng-meneng itu lambinnya lecak ini pokoknya ini anak-anak yang ngesu berarti hatinya bosok ini tak ibaratnya ngadus nanggung sabun kok rosok perih ini demi Allah yang salah judul sabun kulitnya yang bermasalah kulitnya yang bengkorengan orang-orang sabun perih kulitmu yang bosok orang-orang ngaji hatimu lorok hatimu yang bosok anak-anak saya ngomong ini kendal bianget terus kita apa yang harus kita takuti kalau kita menyampaikan kebenaran kok aku enggak diundang kalau model ngundung-ngundung gue liat aku jujur aku nyongin malah seneng ngaji bareng kalau orang-orang malaratnya ini senasib rumah sama diundang ke jabat terus tambah keren tambah gaya enggak belas aku malah seneng pusing kalau model gini-gini soalnya kita kan selevel kita senasib sumuk orang dirimu tau yang sumuk aku nganti tekan kelek-kelek ya telus orang yang dikipasi orang malah ini malah yang dikipasi sampai ini jadi lo kipas ini lo bilang wah ya ini aku duduk disini kan kipasnya agak didangakan loh harusnya kipasnya kan agak didangakan lo malah yang dikipasi padahal lo mikir apa yang penting yang dikipasi ini kipasnya rapatnya penting ngonek dikipasi berkat disukui kopi lo kenapa rapatnya penting lo acara ini enggak dirawi mereka tetap jalan kok hehehe 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 wikila wakil bupati urat teko rapatnya yang tetap jalan acaranya ini apa-apa kan mongko bukontur bu coba lepen ceramahnya sing rateko hehehe buyar ini apa-apa kan makanya sambutan wakil bupati sebelum ceramah coba sambutan wakil bupati sesudah ceramah sing rukoknya sing rukoknya ya kebanggar wik-wik so apa sing harap ngurungoknya ini apa-apa kan hehehe hehehe itu kan itu tandanya kamu sayang banget sama aku kasih i love you sehingga sekarang bapak ibu maaf ya saya di beberapa kesempatan ceramah saya saya selalu menampilkan anak-anak walaupun awalnya dikritik awalnya dikritik apa wih apa hanus aku saya gini ceramah wah kok yang gojekan kalau bocah cilik-cilik mereka belum tahu apa yang menjadi misi saya apa yang menjadi target saya tapi setelah tahu nyatanya saya gini oke sing tiru saya ingin menunjukkan kepada masyarakat seperti ini loh kondisi anak-anak kita saat ini halo maaf ya ini tadi kontraknya sama malaikat itu jam setengah empat lewat dikit jadi habis ini hujan kayaknya udah mulai grimis udah mulai retik-retik malai kaksek malai kaksek loh ini dikandani kok rumah samunya ini gak harus memetenteng memetujanku soalnya nek udhan aku izin nyong dianggup wah kia ini orang mandi pengajiannya udhan ini menyangkut nama baik hehehe hehehe hei suruh maki nah sekarang coba saya pengen anak-anak coba anak-anak coba anak-anak ada gak yang bisa korik seperti beliau ustad kita yang korik tadi ada gak yang menguasai ilmu tilawat il quran seni baca al quran ayo anak-anak anak-anak TPG ada gak yang bisa atau kalau tidak begitu kalian membaca tartil gak apa-apa yang penting makhari julgurufnya bener tajwidnya bener nanti dikasih hadiah sama abah yaudah kamu disini ayo kasih tepuk tangan ya disini sayang disini kamu langsung masuk youtube kamu langsung masuk di tiktok-tiktok kamu pokoknya kalau bareng sama abah anza itu biasanya FYP naik 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 aja lewat nah sini yang putra ada gak? yang putra Raisa oh anak epaimene ayo ada ada lagi oh kawak-kawak nanti dulu kalau anak-anaknya sudah gak ada kalau anak-anak gak ada yang naik mungkin nanti kawak-kawak juga gak apa-apa eh itu kamu yang moto itu mau naik gak? yang gak berani kamu itu tukang selfie kayak mamamu itu ayo berdiri sayang ayo berdiri nah coba sebentar micnya dipegang dulu sama abah